You can't stop me now! You can't run forever, kid. I can't lose one more friend. Oh, 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 oh. Spider-Man Across the Spider-Verse hadir setelah bertahun-tahun persiapan yang panjang untuk menawar kerinduan kita terhadap Miles Morales. Meski kali ini sorotan lebih dulu diberikan pada Gwen Stacy yang diberikan konteks jauh lebih mendalam. Namun tidak berarti karakter Morales diabaikan begitu saja. Justru Miles diberikan plot yang jauh lebih dark dengan stake atau pertaruhan yang luar biasa besar. Ketimbang dualitas dengan dirinya sendiri, gue merasa kontras lebih dan kesan reflection justru hadir lebih lugas dalam benturan karakter Miles dan Gwen Stacy. Dan jika di Into the Spider-Verse, Post Malone dengan Sunflower-nya memberikan energi yang luar biasa, sequel-nya masih cair dan dinamis dengan pilihan track-track menawan yang persuasif dan menambah kesan akrab dan hangat. Baby Spider jelas akan mencuri perhatian ketika elemen-elemen SJW titipan Marvel masih kentara namun tidak akan memberikan gangguan berarti. Kita masih akan tersihir oleh visualnya yang edan meski di sisi lain. Pergantian posisi sutradara dan dominasi jajaran penulis membuat film ini jelas kesusahan tampil sesolid dan seutuh film pertamanya. Kita sendiri pahamlah dengan tekanan kesuksesan dari pendahulunya yang sukses secara kritikal dan finansial bahkan sempat 4 kali balik modal. Namun pilihan untuk membuat sequel-nya ini jauh lebih besar tanpa diimbangi dengan naskah yang akomodatif dan koheren, membuat pacing-nya tidak terkontrol, sedikit menjenuhkan dan secara struktur penceritaan dan presentasi kurang proporsional. Jujur saja setelah setup yang gila-gilaan, cara Across the Spider-Verse ditutup terasa sangat menjengkelkan. Tidak ada klimaks yang memuaskan dan ending yang utuh. Keseluruhan film terasa seperti dua babak setup tanpa resolusi. Namun seandainya kalian bisa mentolelir hal tersebut, pengalaman yang dihadirkan Spider-Man Across the Spider-Verse masih sangat luar biasa. Seolah-olah kita tengah menonton berjilid-jilid buku komik yang dibuat dengan presisi detail dan pewarnaan yang luar biasa, diiringi dengan playlist Spotify yang energi. Boli setuju boleh tidak? Terima kasih telah menonton!